Jangan-jangan, tolong-tolong, tolong, itu benar-benar ini Eh, kamu gak berhak Ini gak penting Kebanyakan orang cuma pinter berbicara Tapi faktanya Zong, kantong kosong, telana bolong, dompet kosong Seperti mantannya Vina Gapain ngejakku ketemuan disini? Gini ya, Finn Aku ngajak ketemuan kamu disini Aku ingin ngobrol serius sama kamu Maksud kamu ngobrol serius? Gini Usiaku udah matang Dan juga kamu juga udah matang Gimana kalau hubungan pacari Pacaran ini kita akhiri aja Maksud kamu? Di akhiri? Di akhiri gimana sih? Ya Pacaran kita cukup udahi sampai disini aja Kamu cuma mau disini-sini aja kah? Iyalah Ini kita pacaran aja deh kan gak mungkin Lagipula kamu tuh orang biasa Gak mungkin lah kalau kita tuh ke jenjang yang lebih serius Ya aku kan cuma ingin ngajak kamu nikah Padahal kita kan udah umur kita udah matang Udah siap untuk nikah Masih nunggu apa lagi? Tapi Ferry Kan kamu tuh juga orangnya biasa-biasa aja Lagipulah kan kamu Ya Gimana ya? Masih belum matang lah kehidupan kamu Udah deh mending kita itu gini-gini aja Wah kenapa Vin? Udah lah ya Kalau kamu tuh maksa banget Ajak aku nikah Mending kita bener deh apa kata kamu Mending kita tuh sampai sini aja pacaran Aduh aku bisa putus aja deh sama kamu ya Kok gitu Vin? Udah lah kamu tuh gak sebanyak ngomong Kan bener apa kata kamu Mending kita tuh akhiri aja pacaran Ya udah mending aku putus aja deh sama kamu Kalau kamu mau seterus Lagipulah kan kehidupan kamu tuh juga masih belum mapan Vin kita udah pacaran udah lama Tapi kok kamu semudah itu Aku kan udah niat Udah niat serius sama kamu Bukannya wanita itu butuh kepastian ya dari suatu pria Iya emang wanita itu emang butuh kepastian Tapi ya kamu juga sadar dok Kamu tuh kan kehidupannya belum mapan Ngajak dulu lah Ya kita bareng-bareng aja Vin Udah deh udah Mending kita putus aja ya Mending kamu itu sadar diri Dan ngajak dulu deh di rumah kamu Ngajak-ngajak aku nikah Aku ini udah sabar ya Dari dulu pacaran sama kamu Tapi kamu tuh tetep aja Tetep aja miskin gak ada perubahan Emangnya kamu siapa Berani ngajak aku nikah Oh iya Dan satu lagi Aku mau kasih tau ya sama kamu Aku tuh punya pacar kaya Dan kehidupan pacar aku yang baru nih Lebih papan jauh daripada kamu Dan bener lagi dia tuh menjemput aku Jadi selama ini Jadi kamu gak usah ngarep sama aku lagi ya Gimana jadi sayang Oh ya jadi dong sayang Jadi Selama ini Kamu pacar sama orang lain Gak usah banyak ngomong Kenalin dong Ini pacar baru aku Oh Jadi ini pacarnya kamu sayang Yang melaratin kamu Yang menjerumuskan kamu Jadi orang miskin juga sekarang Hei Sekarang Zaman milenial ya Gak seharusnya kamu itu Melaratin Vina Sekarang Vina ini Sama aku Vin Aku gak terima ya Diperlakukan seperti ini Jadi selama kamu pacaran sama aku Kamu pacaran sama orang ini Ya udah lah Gak terimanya kamu tuh apa sih Feri Hei Gak terima gimana Hah Memang sudah nasibnya kamu kayak gini Udah udah Terima aja Jaga nyataan hidupmu Kita pergi aja Yaudah deh Gak usah ngeladanin orang miskin kayak dia Intinya sekarang kita tuh udah putus ya Jadi kamu gak usah ngarep lagi sama aku Juga satu lagi Kamu tuh gak usah hubungin aku lagi Bending kamu tuh cari deh sana Cewek yang mau sengsara hidup sama kamu Ada dah cewek yang mau sama kamu Yang mau hidup sengsara sama kamu Gak ada Feri Kalau ada ya aku tuh masuk Sama kaki kamu Udah deh aku pergi dulu Oh iya Bahagia ya Sama kehidupan sengsara kamu Sengsara kita pergi yuk Ayo Apa liat-liat Gak terima Jadi orang kaya dulu ya Barunya ingin aku Alhamdulillah sudah sampai Sengsara aja Ada posnya Oh ini dia Bos Selamat pagi bos Pagi Tumpen pagi-pagi Iya bos Ini bos Ada Hal penting Saya ingin sampaikan sama bos Oh Duduk dulu Iya bos Bersi Gimana 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 gini bos Ya soalnya ini Sangat mendadak bos Gini bos Ada teman saya itu ya bos Soalnya di Perusahaannya itu Sekarang lagi menurun Dan Ada masalah Dalam perusahaannya Dan Teman saya itu Butuh asupan dana bos Oh gitu Gitu ya Oh iya Emangnya dari perusahaan mana itu Temannya kamu Itu dari perusahaan PT Dewi Indah bos Dewi Indah Iya bos Sekarang memang Perusahaan dia itu Sangat terkurung bos Loh ini bos Ini berkas-berkasnya Oh jadi begitu ya Iya bos Oh iya udah Kayak gini aja Gimana bos Kamu telpon temannya kamu ya Hubungi teman kamu Kita ketemuan di wisata nanti Gitu Oke kalau gitu bos Udah biar saya tunggu Di tempat sana aja Iya Saya segera hubungi Siap-siap Udah Bari bos Oke Apa itu dulu ya Oke oke Jadi ya Ya bos Tapi kemana ya Papi Tadi itu siapa Oh tadi itu Iya Bawahnya papi Kenapa Terus mobil itu Mau kemana Jadi itu kan mobilnya sendiri Mungkin udah pulang Ya memang Itu papi yang beliin Tapi dia sebagai Tangan kanan papi ya Mau kemana-mana Itu kan kasihan lah Aku belikan mobil Kenapa mi? Gak apa-apa sih Oh iya pi Tapi sebentar lagi Mau kemana nih? Gak kemana-mana Cuma mau ke wisata aja Ntar lagi Ada urusan Urusan ya? Hmm? Emang mau kemana? Eh Boleh minta Uang jajan gak pi Buat apa? Lanja Hmm Yaudah-yaudah Tapi jangan boros-boros ya Nih Tapi ingat Jangan boros-boros Pakainya Iya papi Oh iya Mami berangkat dulu ya Ya hati-hati Papi mau pesen apa? Enggak sih Gak mau pesen-pesen apa-apa Yaudah deh Nanti kalau papi masih di wisata Mami nyusul ke sana ya Gak apa-apa Terserah Mami aja Yaudah Mami di api Hmm Jati Jati Hmm Dah Dah Semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ah Sekar sekali pagi ini ya Dan menjadi satu Wah 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 Kotor sekali ya Tugas kebersihannya masih belum datang mungkin Semua yang tercantik Yang ada di Jakarta Raya Ini Ini ada sapu Sambil memburu tugas kebersihan Sambil memburu tugas kebersihan Ya udah Apa salahnya sih Nyapu-nyapu Bentar Kau ada di sana Karena Kamu Tak salah Satunya Aku Yakin Kau ada di sana Karena Kamu Tak salah Satunya Dindang Tetap 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 Tindang Tinggalkan Tinda Tindang Siapa ya orang ya Tindang Tambah Lolo TELOLO Lolo rocky Tindang 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 Sudah turun, Fien. Sudah. Kenapa? Kaget kamu. Lihat mantanmu itu naik mobil. Aduh, Fer. Kamu tuh ya, udah berapa tahun masih tetep aja deh. Sama kehidupan kamu tuh tetep aja miskin. Kamu udah berubah profesi ya sekarang? Ya, sayang. Sudah berubah profesi jadi pembersih jalan. Kalian datang-datang. Biasanya, Assalamualaikum. Langsung ngomel-ngomel kayak gini. Yaudah, kita Assalamualaikum orang miskin. Hei, apa kabar kamu? Halo. Tetep gak berubah kalian ya? Loh, kita mau berubah jadi apa memangnya? Feri-feri. Berubah dong. Lihat, mobil putih. Terlihat mewah kan? Iya dong. Lihat nih pacar aku. Yang dulunya tuh kan cuma naik motor. Sekarang udah naik motor daripada kamu. Apa sih? Ini mau diberubah dari kamu. Kamu mau berubah ya? Jadi nenek sihir gini naik sapu ini? Sekarang gak laku tukang sapu, bos. Feri, bentar-bentar saya. Kamu sekarang jadi tukang bersih-bersih ya di sini. Jadi tukang kebun kamu di sini. Kamu sekarang bersihin rumput-rumput yang ada di sini ya? Vin, Vin. Kamu dateng-dateng udah ngomel-ngomel kayak gini. Bilang aku tuang sapu. Maksud kamu itu apa sih, Vin? Aku punya dendam apa sih sama kamu? Vina ini gak punya dendam sama kamu ya? Tapi kamu pernah melaratin Vina? Maunya kamu apa? Gak mau berubah kamu? Udah lah ya. Itu kan masa lalu. Kenapa? Kok masih diungkit-ungkit juga? Eh, tunggu dulu ya. Aku lagi bawa tas tuh. Dan isinya uang semua. Tunggu sini kamu. Mending kamu sini-sini deh. Sini loh, Feri. Kok perasih ya beneru? Oh, lihat uang banyak apa enggak sih? Buat apa sih? Nih, sini-sini kamu. Ya buat dipamerin sama kamu lah, Feri. Ini tas di dalamnya uang. Satu tas. Kaget kamu kan? Ngelihat mantannya kamu sudah Berpasangan sama orang kaya sedunia. Hah? Enggak. Iri kamu ya sama pacar aku yang sekarang? Enggak. Loh, emangnya kamu gak pengen apa? Nih kayak pacar aku. Hah? Loh, iyalah. Dia tuh udah kaya sedangkan kamu. Cuma gini-gini aja. Apalagi kalau dilihat sekarang tambah sengsara ya, Sen. Cuma pegang. Nih, sapu udah gak layak buat dipake. Udah buang aja deh. Eh, seorang mantan. Daripada kamu megang sapu kayak gini, Mending lapin mobilku nih. Iya. Yang putih nih. Yang bersih. Ya, aku tahu. Aku mengakui kalian orang kaya. Punya mobil. Punya duit. Satu tas itu. Ya, aku ngambak akuin kalian orang kaya. Tapi ya, Jangan berlebihan seperti itulah. Jadi orang kaya. Etikanya itu ya harus diperbaiki. Sopan santunnya. Jangan seperti inilah. Emang ya kenapa sih? Kan suka-suka kita. Lagipula kita kan juga bicara sama orang miskin seperti kamu. Udah lah, terserah kita. Mau kita bicaranya sopan. Mau kita bicaranya juga gak sopan. Ya, terserah kita ya sayang. Vina, aku tahu. Aku orang miskin, Vina. Tapi kamu jangan merendahkan aku seperti ini, Vina. Aku masih punya harga diri, Vina. Harga diri? Kamu ngomong harga diri. Eh. Mas Bos, kamu punya harga diri. Tapi kamu gak se-level dengan derajat kita ya. Tapi kalau kamu punya harga diri, kenapa kamu jadi tukang kebun kaya gini? Kamu kan cowok. Kamu tuh harusnya malu, dong. Seandainya aku memang tukang kebun, Vina. Terus, apa salahnya sih? Profesi pekerjaan tukang kebun itu? Bukan seandainya. Tapi faktanya kamu pegang sapu ini. Benar-benar, sayang. Kenyataannya basi deh. Gak usah pakai seandainya. Apa lagi ini, sayang? Jangan, jangan. Jangan, jangan. Sobek aja. Jangan, jangan. Tolong, tolong. Tolong, itu berapa ini? Kamu gak berhak. Terserah kita, dong. Ini berkas penting apa sih? Ini gak penting. Jat. Ini gak penting. Nih. Biar kamu pilih. Buang aja ke mobilku, ya. Biar dia milih di mobilku. Nih. Ambil. Oh, iya. Kamu gini nih. Oh, jangan, sayang. Aku mau mobil. Kalian sungguh kelewatan ya. Ini berkas-berkas penting. Ini temen kerja saya nantinya. Udah dong. Bersihin nih. Apa? Berkas penting apa? Ini cuma kertas. Ini gak penting, gak penting, gak penting. Eh, fair. Kita gak keterlaluan. Kita sudah dibandingkan. Buang kertas kayak gitu ke mantan. Mantan itu ibaratkan sampah, ya. Yang datang dari neraka jahat 6. Jadi tukang sapu. Paham, kan? Kalian udah sungguh-sungguh kelewatan, ya? Wah, kelewatan terus. Lebih baik kelewatan kayak gitu. Eh, maksud kalian itu apa, ha? Eh, biasa aja. Kamu dulu yang nyolot. Kamu tuh biasa aja. Kenapa nyolot biasa macar aku? Ngapain kamu dorong-dorong aku seperti ini, ha? Dia mau meluk pohon-pohon mini kayak gini. Ya, itu gara-gara kamu dorong aku. Oh, gara-gara kita. Kita orang kaya, dong. Bebas, dong. Kamu gak nemu pelukan, ya? Kalau saya sudah ketemu sama bidadari cantik yang datang dari surga ke alam bumi untuk menyenangi hidup saya yang orang kaya seperti ini, dong. Kamu gak ada yang mau, ya, cewek sama kamu. Kasian banget, deh. Kamu itu kalau ngomong itu jangan lebay. Emangnya kenapa? Bidadari-bidadari. Jangan lebay dong pacar aku. Kamu iri ya sama pacar aku. Pacar aku ini banyak uangnya loh. Daripada kamu abis, ya? Kamu ngomong kita lebay. Hah? Iya. Ngomong kita lebay. Iya lah, kamu lebay. Lebay seperti apa, mas? Terbapaan sih, Feri. Cuma kayamu seperti ini. Kamu punya harta sedikit saja seperti ini. Kamu sudah mempermalukan saya. Dorong-dorong saya. Memang pantus. Menyobek berkas-berkas penting ini. Berkas-berkas penting apa? Udah, Denny. Bersihin aja nih. Kertas-kertas ini. Gak penting banget, deh. Kamu cuma jadi tukang sapu di kebun ini. Saya bisa beli semua kebun dan wisata di sini, ya? Mau, mau dipilih kebun ini. Kalian ngayal, kalian ngayal aja, ngayal. Lebih baik menghayal setinggi langit daripada menghayal seperti sapu seperti kamu, ya? Kapan kamu mau maju? Kapan? Hah? Kapan? Ya udah, kamu gak usah ribet ngurusin aku. Toh, pekerjaan orang itu dan rezeki orang itu masing-masing. Ada bagiannya sendiri. Iya, Ferry tahu. Emang masing-masing. Tapi kan kamu itu juga harus berusaha lah. Yang lebih baik dikit kalau cari pekerjaan. Yuk, sayang. Betul. Vina, air laut aja yang seluas itu tidak menunjukkan kalau dia ternyata paling-paling ditakuti orang. Tapi jika kalau sudah tsunami melanda, orang semua takut pada air lautan. Nah, seperti itu juga. Ngomongan kamu itu ngomong kosong. Kosong. Kebanyakan orang cuma pinter berbicara. Tapi faktanya, zong, kantong kosong, telana bolong, dompet kosong. Seperti mantannya Vina. Aduh, capek. Malu banget deh, aku punya mantan kayak kamu. Loh, mau kemana kamu? Aku mau pergi, gak mau lari dengan kalian. Hah? Mau kemana? Mana kamu? Kamu kena mental dengan seorang sukses seperti kita. Mungkin dia itu sedih kali dengan romongan kamu, sayang. Sedih banget. Mami. Loh. Udah belanjanya? Sudah, P. Cuma kok di sini kedengerannya tadi rame ya. Sama kok banyak sampah berserakan. Emangnya ada apa sih? Ini nih, ada orang gila yang mau ngomong-ngomong sama papi. Ngomong-ngomong orang gila. Gila orang gila, kamu tuh yang gila. Kalian teriak-teriak mulai tadi kan kayak orang gila. Eh, bu. Dan, oh iya, dan sampah-sampah ini ya, Mi. Ini berkas-berkas papi tadi. Yang tangan kanan papi yang bawah itu. Di sopet mereka. Sama bang Jefri. Nah. Tadi Mami ketemu sama dia, P. Cuma bedanya dia naik motor. Sebentar. Apa sih? Ini kan mobil. Mobil yang papi kasih sama bang Jefri itu kan? Hei, mbak. Itu kalau ngomong itu yang benar, dong. Hei, mbak. Iya sih. Mbak gak salah orang ya? Suaminya seperti itu. Iya, apa sih? Sedangkan mbaknya sendiri naik mobil. Iya, mbak nih. Gak salah orang ya? Denit, tukang gebur loh di sini. Tukang bersih-bersih loh, mbak. Mobil ini yang punya ya suami saya. Yang belikan juga suami saya. Dan mobil itu ya. Itu suami saya yang beli. Dan itu dikasih sama bang Jefri. Mobil ini mobil pacar aku ya kan, sayang. Sayang. Mas Jefri. Eh, tapi tadi itu. Mami ketemu sama bang Jefri. Terus bang Jefri bilang kalau mobilnya itu dipakai sama si yang namanya. Siapa sih? Vero. Oh iya, Vero namanya. Katanya dipakai sama si Vero itu. Buat ketemu sama siapa ya tadi ya? Pokok ketemu sama klien gitu di tempat wisata kita. Makanya Mami langsung ke sini mau ngecek mobilnya, Pi. Vero? Iya. Vero itu kan nama pacar saya. Coba aku hubungin Jef aja ya, Mi. Ini? Ini maksudnya gimana sih, sayang? Kamu kok malah diem sih? Gimana sih, Vero? Gak paham. Kamu kenapa? Kotor banget sih. Ya udah lah, mbak. Ini lo sampah kotor. Jangan, Kak, Pih. Tidak, tidak, tidak. Ini masih berdekat. Oh, ini udah berdekat. Halo? Halo, bos. Kamu di mana sekarang, Jeb? Saya di jalan, bos. Oh iya, aku mau nanya. Nama temen kamu yang ingin bekerja sama-sama kita itu siapa namanya, Jeb? Oh, nama temen saya itu Vero, bos. Oh, iya, iya, iya. Dan mobil kamu ada di mana? Ya, mobil kamu ada di mana, Jeb? Mobil saya di Benjam Vero, bos. Kan, bener, Pih. Iya, iya, iya. Udah, iya. Tadi bilang mau ketemu sama klien gitu, bos. Oh, iya, iya. Udah, iya. Udah, iya. Udah jelas. Ya, udah. Makasih aja informasinya, Jeb. Iya, bos. Sama-sama. Iya, sangat siang. Siang, bos. Nah, kan, Pih bener katanya Mami, Pih. Tadi Mami ketemu sama Ban Jefri itu. Ternyata ini, Pak Vero. Kok bisa-bisanya sih, Pak, menghina suami saya. Suami saya loh yang punya wisata di sini. Bener, 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 bener. Kamu gimana sih, sayang? Ketanya ini mobil kamu. Eh, tau-taunya kamu tuh pinjem ke temen kamu ya? Aduh. Aduh, aduh. Oh, iya. Iya, satu hal ya. Yang kamu harus ingat dan kamu ketahui. Berkas-berkas yang kalian sobek dan kalian tabur ini. 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 Ini adalah berkas pengajuan kamu sendiri. Nih. Astaga. Kalau sudah kayak gitu gimana? Kalau gini kan kamu. Ini yang pengajuan di perusahaan cahaya berkah. Jadi, mulai tadi, Pak Merip mobil. Uang satu tas, orang kaya. Sekarang jadinya putus suntikan dana gitu. Makanya, gini aja. Seperti yang saya bilang tadi. Walaupun air lautan itu luas sekali terlihat tenang di mata, tapi air lautan itu jika sudah marah atau tsunami, orang pasti takut pada air lautan itu. Aku sudah bilang tadi, jangan seperti itu. Jangan kalian marah-marah omelin orang, merendahkan orang-orang itu sudah diam. Tapi kalian tetap aja ngeyel seperti tadi. Mas, saya minta maaf. Aku juga minta maaf ya. Aku nggak enak nih sama kamu. Jadi orang kok meremehkan orang sih, Api? Ya itu, Mi. Kebanyakan orang yang dibawa, itu akan terlihat sangat tinggi dan sok kaya. Seperti contoh, halnya mereka berdua ini. Memang, udah 90% orang seperti itu. Dia menutupi kelemahannya dengan membawa mobil, pura-pura bawa. Uang satu tas ini, demi gengsi. Gengsi yang nomor satu bagi mereka. Udah deh mas, mending sekarang kalau hidup itu apa adanya aja. Jangan sok ada apanya. Karena kalau mbak ini bener cinta sama emas, dia nggak akan mandang uang emas atau harta emas. Tapi, apa yang ada pada diri emas. Baik itu sikap maupun perilaku. Sama seperti hanya saya. Saya nggak pernah memandang dia itu rendah. Meskipun dia dulunya, ya. Anggapannya dia miskin. Tapi saya tuh menemani dia dari dia usaha dari non sampai sekarang. Ingat ya, baik-baik. Dia akan mencintai kamu dengan tulus kalau kamu itu apa adanya. Bukan ada apanya. Nah itu. Oh iya. Dan ini berkas-berkas kalian. Untung masih nggak disawak sama kalian nih. Dan kunci mobilnya mana? Papi, bawa mobil ini tadi tuh. Kunci mobil. Itu lah. Mami bawa ini ya. Mana? Mau cekat? Ya, di mobil. Jadi, ini penguangan sudah penting kan ya. Udah, mending kita berus aja deh. Aku nggak maaf sama kamu. Loh. Aku ditinggal sendiri. Loh. 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 Loh.